Halo selamat siang kembali di Wirok itu channel masih membahas seputar STPHC 680p ya yang mana kali ini saya akan mencoba menggantikannya sebagai Android TV pada Smart TV belum tentu itu Android TV Oke yang intinya Android TV itu berarti ada playstore nya atau playstore TV ya di sini saya sudah flash HG680 nya dan nantinya akan saya tes dengan berbagai aplikasi yang biasa saya gunakan seperti Netflix dan Vision plus atau yang lain apakah berjalan atau tidak nanti silahkan Anda bisa download firmware nya pada deskripsi nanti linknya saya sertakan di situ ya karena ini sangat ringan dan cuma 1GB besar atau firmware nya itu Oke disini sudah selesai dan akan saya coba pasang STP nya ke TV ya selamat menikmati 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 setting awal ya kita masukkan saja emailnya dan pasifnya dari firmware ini adalah ATV experience tapi ini khusus untuk Android TV ya jadi eh disini nanti space playstore nya adalah playstore TV dan nanti kita akan cek apakah playstore itu aplikasi yang ada di playstore itu apakah sama dengan yang playstore biasa atau tidak nanti kita akan coba lihat aplikasi-aplikasi saja yang bisa dimainkan atau di play pada playstore TV ya Apakah aplikasi yang sudah saya yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya seperti Netflix dan UCTV atau net vision plus bisa di play di sini ya atau tidak nanti kita akan coba hai 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 Oke ini tampilan awalnya ya sangat seperti biasa Anda lihat kalau pakai ATV experience itu tampilannya bagus ya cocok untuk Android TV atau Smart TV seperti ini dan kita cek aplikasi bawaannya yang ada ya di sini hanya ada ada beberapa aplikasi ya Hai yang coba sekarang kita akan setting screennya kita turunkan ke 92% karena TV yang yang saya gunakan TV biasa ya Hai yang hanya support serat HD atau seratu kosong lapan kosong pixel saja kalau TV Anda sudah support ke FHD atau 4K silahkan Anda buat settingan resolusinya ke yang terbesar ke yang terbesar dan Anda bisa edit build prop nya agar pikselnya per pikselnya per pikselnya kalau ini standar biasanya yang ada itu per pikselnya sekitar 240 ya bisa Anda berbesar lagi ke 480 jadi nanti tampilannya lebih besar dan seperti kalau kalau di TV biasa itu ngezoom tapi kalau di TV yang sudah support 4K itu bagus sekali oke dan ini aplikasi dari Playstore nya ya dan HP Go disini bisa kita install sudah saya saya coba dan aplikasi yang tidak bisa di install atau dimainkan itu adalah Netflix karena disini Netflix itu saya cari di Playstore memang tidak support atau tidak masuk ke dalam sini ya ke tidak masuk ke Playstore TV nah jadi makanya kenapa Netflix itu tidak bisa dibutar ke Android TV atau ke ke STP yang menggunakan yang menggunakan Playstore biasa atau yang seperti HP ya karena ternyata Netflix tidak bisa atau tidak ada di dalam Playstore TV jadi yang Anda bisa Anda lakukan adalah Anda bisa nginstall dari pihak ketiga ya tapi sudah saya coba tadi untuk Netflix tidak bisa di play pada eh firmware Android TV ini jadi penggantinya saya pakai view ya view bisa diputar di sini dan tampilnya sangat bagus tersebut terus HP Ugo dan iflik jadi tiga aplikasi ini yang bisa Anda gunakan untuk menonton video dan support dengan remote tapi remote aslinya ini tidak bisa digunakan jadi Anda bisa menggunakan mini USB itu ya yang mini USB remote atau remote yang menggunakan yang server yang bisa buat remote buat mouse dan lain-lain ya atau air player ya nanti saya selatakan remote-nya pada deskripsi videonya karena sudah pernah saya bahas juga ya jadi yang bisa Anda install lewat Playstore di firmware Android TV ini eh hanya yang umum ya HP O HP O HP Ogo iflik dan view itu yang bisa support eh subtitle Indonesia tanpa VPN jadi Anda bisa gunakan koneksi internet eh bebas ya tanpa harus menggunakan VPN nanti akan saya coba juga nanti di postingan selanjutnya untuk Netflix akan saya coba masukkan ke sini entah itu kita masukkan lewat kodi atau cara lainnya karena sudah saya coba eh Netflix yang versi mobile atau yang versi eh Smart TV tidak bisa di play pada firmware Android TV ATV Experience 1 Giga ini oke demikian saja review dari kami ini merupakan salah satu eh firmware yang bagus ya karena ini berarti Android Anda seperti ATV Anda seperti TV Android ya bukan HP ya bukan HP karena ini aplikasinya support remote semua tapi di firmware nya ini remote aslinya tidak bisa digunakan intinya begitu dan bagi Anda yang mau eh upgrade silahkan nanti cek saja di deskripsi linknya dan ini ini saya akan coba untuk buka-buka aplikasinya yang tiga tadi HPO view dan iflik ya semoga bermanfaat dan informasi ini informasi ini semoga Anda bisa pilih beberapa firmware yang mungkin saat ini Anda bingung ingin mengupgrade HG680 nya mau ke versi seperti mobile atau ke versi Android TV oke terima kasih dan salam dari World Video Channel selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton